Mahasiswa Prodi Bisnis Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Widia Mataram mengelar event Widia Mataram Got Talent dengan mengangkat tema United in Cultural Diversity. Ajang unjuk bakat ini dijalankan para mahasiswa semester 1 dalam rangka memenuhi tugas pembelajaran mata kuliah event creator. Ketua Prodi Bisnis Kewirausahaan Bahri S.E.M.M. mengatakan mata kuliah ini sengaja diberikan di semester 1 untuk membentuk mindset dan spirit para mahasiswa menjadi seorang entrepreneur muda. Dalam pelaksanaannya, acara ini menggandeng sekitar 40 UMKM, kristos, serta rumah sakit untuk berpameran bersama. Event Widia Mataram Got Talent akan memperebutkan piala GKR Hemas, uang tunai jutaan rupiah, dan beasiswa masuk UMKM. Dengan adanya Widia Mataram Got Talent ini, mahasiswa dari semester 1 ingin memperkenalkan, memperdalam berkaitan tentang budaya-budaya di Jogja. Selain itu, kita memberikan sebuah tanggung jawab kepada mahasiswa semester 1 ini untuk menjadi event ornit, mengadakan event ornit sesar berkaitan tentang mata kuliah, entrepreneur, message, and spirit. Jalan satu-satunya adalah untuk mendapatkan nilai, mereka harus berhasil mengadakan sebuah event yang kira-kira mempertontonkan sebuah keberhasilan sehingga memberikan atau mendapatkan nilai terbaik. Menurut Aurel Catherine Medina, selaku ketua panitia, event ini untuk menggali potensi para peserta lomba. Jadi Widia Mataram ini memiliki peserta 30-60 orang yang hari bapak penyisian. Untuk hari ini mereka memiliki, kita penyisian 10 peserta, dan kita akan punya jurut hak-hak-hak. Adanya itu ada piala dari Kekaragaman, ada puluh juta, sama kayak adanya kecil-kecil gitu. Jadi kayak buat dari Kekaragaman gitu-gitu lah. Peserta lomba terdiri dari anak-anak, pelajar dari TK sampai SMA, bahkan universitas sampai profesional muda dan masyarakat umum. Dalam kesempatan ini pula diadakan acara talk show yang menghadirkan narasumber, yaitu Rektor UEM Profesor Dr. Edi Suandi Hamid dan GKR Mangku Bumi. Kadir, RBTV.